Terang 7 bulan nasib asib di Sumatera Selatan sudah mencapai 1.047 orang Hah? Alhamdulillah, nasib bangsa ini Banggore masih tinggi, TK Ambewas Parajalela, TK Ilegal Bagaimana nasib Sumatera Selatan nanti ya? Betul, kalau mereka tidak di jalan-jalan dan di jalan-jalan Bagaimana dari kondisi masyarakat beribu minatunya? Kita yang punya kekayaan alam, tapi orang nasib yang matinya Pakai saja, aku menjadi bekerja di mana-mana tidak ada, Pak Perusahaan TK Ambewas Parajalela Selatan sudah menjadi sebuah ancaman yang sangat serius Karena bisa mengancam kerja-kerja lokal yang berada di Sumatera Selatan Kita sebagai mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah Terus bersama-sama untuk mengerjaikan masalah ini Karena ini adalah ancaman yang sangat serius Kalau bukan kita, jangan lupa lagi Kalau bukan sekarang, ramah lagi Hidup, mahasiswa Hidup, mahasiswa Dan